Pemirsa, kini kita ikuti mudik lagi yuk. Pemirsa, diperkirakan terjadi peningkatan kendaraan pemudik di gerbang Tol Cikampek malam ini. Untuk mengetahui situasi di sana, saat ini kita sudah terhubung dengan tim meliputan mudik lagi yuk, ANTV. Doni Permana, silakan Doni. Ya, terima kasih MJ dan Dita. Pemirsa, H-5 lebaran saat ini di pintu gerbang Tol Cikampek terlihat ramai lancar. Namun meski begitu, kalau kita lihat di gerbang Tol saat ini, tidak ada antrian yang memanjang dalam artian ini masih dalam hal yang kondusif. Dan sebanyak 10 gardu Tol menuju Palimanan telah dibuka dengan tujuan agar tidak adanya penumpukan di gerbang Tol. Sedangkan untuk mengarah ke Jakarta, hanya dibuka 3 gardu Tol. Bila dilihat secara langsung di lapangan, masalah dari adanya antrian di gerbang Tol ini, kebanyakan adalah pengendara yang kehabisan saldo e-Tol mereka. Namun untuk pemirsa di rumah tidak perlu panik karena di gerbang Tol ini sudah disiapkan mesin top-up untuk pengisian kartu e-Tol. Namun apabila antrian terus memanjang akibat masalah kekurangan saldo, nantinya para petugas akan menawarkan transaksi dengan menggunakan uang tunai. Tapi perlu diingat pemirsa, pembayaran secara tunai ini hanya untuk antisipasi bila antrian sudah melebihi batas normal. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya antrian lebih lanjut, petugas jasa marga telah menyiapkan pembatas jalan, tanda sistem kontraflow akan kembali diterapkan. Selain itu sistem buka-tutup pun akan dilaksanakan dengan mengalihkan pengendaraan dari Jakarta menuju ke gerbang Tol Satelit, yaitu gerbang Tol Cekampek utama 3 dan 5, bila mana antrian sudah mengekor panjang. Sementara itu di wilayah kilometer 87 Subang sudah ada rekan kami Fatma Mati yang akan melaporkan. Silahkan Fatma. Baik, terima kasih. Pantauan arus lalu lintas di Tol Cekampek arah Kalimanan di kilometer 86 terlihat ramai lancar, meski belum ada kemacetan atau penumpukan kendaraan di sepanjang jalan. Hanya saja keramaian terlihat di res area kilometer 86. Banyak kendaraan yang berhenti sejak pintu masuk res area dan memilih untuk beristirahat di sisi jalan bukan di area peristirahatan. Ada pun alasan beberapa pemudik memilih untuk beristirahat di sisi jalan karena penuhnya area peristirahatan dan batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah selama 30 menit. Itu waktunya terlalu cepat, kalau 30 menit buka buat buka puasa, buat sholat, buat segala macam itu memilih di pinggih jalan ini biar lebih lumayan. Untuk tempat peristirahatan sendiri menggunakan sistem buka tutup, jadi apabila ada penumpukan kendaraan maka res area ditutup selama 30 menit dan akan bergantian masuk kendaraan ke tempat peristirahatan. Kembali ke studio.